Samsung memang tak pernah berhenti memberikan inovasi terbaru untuk perangkat flagship tertinggi mereka, yaitu Samsung Galaxy S Ultra. Setelah mengumumkan Galaxy S24 series, banyak orang yang bertanya-tanya mengenai perbedaan Samsung Galaxy S24 Ultra versus Galaxy S23 Ultra sebelum memutuskan untuk membeli yang baru. Yuk intip perbandingan lengkapnya. Samsung Galaxy S24 Ultra sekilas mirip S23 Ultra dengan desain bersudut, kamera kuat lensa belakang, bodi kaca dan metal, hingga bezel tipis dan kamera punch hole. Keduanya juga sama-sama tahan air dan debu atau IP68 meski mere ada beberapa perbedaan, S24 Ultra memakai rangka titanium yang lebih premium dibanding aluminium di S23 Ultra, bezel S24 Ultra juga sedikit lebih tipis, dimensi dan bobot keduanya pun sedikit berbeda, namun secara keseluruhan keduanya masih sangat mirip, warna Galaxy S24 Ultra juga berbeda, hadir dalam titanium violet, titanium grey, titanium black, titanium yellow, titanium blue, titanium green, dan titanium orange. Sementara itu, warna Samsung Galaxy S23 Ultra mencakup phantom black, green, cream, lavender, graphite, sky blue, lime, dan red. Dalam hal tampilan, keduanya memiliki layar AMOLED QHD+, 6,8 inci dengan refresh rate 120 Hz. Namun, layar S24 Ultra memiliki kecerahan puncak lebih tinggi, yaitu 2.600 nits, dibandingkan dengan S23 Ultra yang hanya 1.750 nits. Selain itu, layar S24 Ultra datar berbeda dengan layar melengkung S23 Ultra. Meskipun demikian, layar S24 Ultra tetap mempertahankan akurasi warna yang mengesankan, sebagaimana yang disematkan dalam ulasan Samsung S23 Ultra. Samsung Galaxy S24 Ultra membawa sejumlah peningkatan yang signifikan, dibandingkan dengan pendahulunya, Galaxy S23 Ultra. Perubahan paling mencolok terletak pada chipset dengan S24 Ultra mengadopsi Snapdragon 8 Gen 3 yang diklaim 3 10% lebih cepat dan 20% lebih efisien daripada Snapdragon 8 Gen 2 yang digunakan oleh S23 Ultra. Dengan chipset ini, diharapkan kinerja S24 Ultra tetap tangguh dan mampu digunakan, hingga dukungan pembaruan berakhir pada tahun 2031. Selain itu, S24 Ultra juga memperoleh peningkatan pada kapasitas RAM, menyediakan 12 GB RAM di seluruh varian, sementara S23 Ultra dapat hadir dengan 8 GB atau 12 GB RAM. Peningkatan RAM ini dapat memberikan keuntungan, terutama bagi pengguna yang sering melakukan multitasking atau menggunakan fitur kecerdasan buatan AI yang baru. Dalam hal perangkat lunak, S24 Ultra diluncurkan dengan One UI 6.1 berbasis Android 14, sementara S23 Ultra menjalankan One UI 6.0. Pembaruan ini membawa berbagai fitur kecerdasan buatan, termasuk penyuntingan foto AI, terjemahan langsung selama panggilan telepon, dan transkripsi. Hal yang paling membedakan keduanya adalah hadirnya fitur Galaxy AI, yang untuk pertama kalinya meluncur di S24 Series. Di mana masih belum jelas apakah Samsung juga akan meluncurkan fitur ini untuk tipe smartphone lainnya? Samsung Galaxy AI memberikan banyak fitur yang bermanfaat bagi para pengguna untuk mengerjakan berbagai tugas dan multitasking. Samsung Galaxy S24 Ultra membawa perubahan signifikan pada konfigurasi kameranya dibandingkan dengan Galaxy S23 Ultra. Meskipun kedua ponsel ini memiliki kamera utama 200MP, S24 Ultra memperkenalkan perbaikan seperti kamera ultrawide 12MP, dengan fokus otomatis dan dukungan makro, telephoto 10MP dengan 3x optical zoom, dan periscope kamera 50MP dengan 5x optical zoom. Hal tersebut merupakan sebuah perubahan dari periscope zoom 10x pada S23 Ultra, optical zoom 5x pada S24 Ultra, diklaim memberikan hasil yang lebih baik pada 10x, dibandingkan dengan optical zoom 10x pada S23 Ultra. Berkat peningkatan resolusi dan ukuran piksel yang lebih besar, ponsel ini juga memasukkan peningkatan kecerdasan buatan, untuk penyuntingan foto generatif dan fitur anggulan dalam video, juga memiliki kemampuan untuk mengurangi kecepatan video, dan menghasilkan bingkai baru menggunakan kecerdasan buatan. Meskipun memiliki peningkatan tersebut, konfigurasi kamera S24 Ultra mencakup kombinasi perbaikan dan penurunan. Optical zoom pada kamera telephoto kedua berkurang dari 1x 10x menjadi 5x, tetapi resolusinya meningkat dari 10 megapiksel menjadi 50 megapiksel. Ponsel ini juga memperkenalkan berbagai kemampuan kecerdasan buatan, termasuk memindahkan objek dalam foto dan mengisi ruang kosong, dengan beberapa fitur yang diharapkan hadir di Galaxy S23 Ultra. Kamera utama S24 Ultra tetap pada 200 megapiksel, Namun dilengkapi dengan perangkat lunak yang lebih canggih, diperkuat oleh kecerdasan buatan. Samsung menekankan peningkatan kemampuan rendah cahaya atau nightography, dan memperkenalkan fitur kecerdasan buatan seperti magic eraser, generatif edits, dan perbaikan yang ditingkatkan. Ponsel ini tetap memiliki kemampuan space zoom 100x, dengan kamera telephoto 50 megapikselnya. Meskipun peningkatan kamera pada S24 Ultra tampak menjanjikan, penilaian menyeluruh terhadap kinerjanya akan memerlukan tinjauan lengkap. S23 Ultra sudah memiliki kamera yang sangat baik, menjadikannya salah satu ponsel kamera terbaik, dan perubahan yang cukup signifikan dalam konfigurasi kamera S24 Ultra, menunjukkan pergeseran fokus ke kemampuan fotografi yang berbeda. Kedua ponsel, baik Galaxy S23 Ultra dan S24 Ultra, menawarkan daya tahan baterai di atas rata-rata berkat sel baterai 5000 mAh. Meskipun tidak ada peningkatan kapasitas baterai pada S24 Ultra, Samsung tetap mempertahankan standar pengisian daya kabel 45W dan pengisian daya nirkabel 5W serta kemampuan pengisian daya nirkabel terbalik. Dengan baterai yang sama seperti S23 Ultra, harapannya adalah bahwa efisiensi yang lebih tinggi dari layar dan prosesor baru akan memberikan kinerja baterai yang setidaknya setara atau mungkin lebih baik. Evaluasi yang lebih mendalam mengenai daya tahan baterai akan diberikan setelah penggunaan lebih lanjut dengan S24 Ultra. Bila berbicara tentang harga, tentu saja harga Galaxy S23 Ultra jauh lebih murah dibandingkan Galaxy S24 Ultra yang baru saja meluncur untuk saat ini. Sedangkan untuk spesifikasi, Galaxy S24 Ultra memang memiliki beberapa peningkatan dibandingkan S23 Ultra. Namun bila Anda terbatas dalam budget, memilih Galaxy S23 Ultra bukanlah pilihan yang buruk. Mengingat kemampuan zoom kamera, spesifikasi, fitur, baterai, dan chipsetnya masih sangat layak digunakan dan lebih baik dibandingkan smartphone lainnya untuk digunakan di 2024 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.